Kak, ada yang mau sampein kan, kak? Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik subjet cyber Polda Sumatera Utara Sampai dengan sore hari ini, dan berdasarkan hasil luar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka Dan karena potensi di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan, terhitung dari mulai hari ini, malam ini Salam damai sejati bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia, mendukung dan memberi support dalam pergembangan channel ini Karya saudara dan saya, sehat-sehat selalu, amin Nah teman-teman, akhirnya Ratu Entok dirinya dijemput oleh Polda Sumatera Utara Usai dirinya Menghina gambar Tuhan Yesus di media sosial Ratu Entok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama umat Kristian Oleh karyanya saudara, supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan atau menyimpulkan Saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan detik-detik penjemputan Ratu Entok oleh Polda Sumatera Utara Dan berharap teman-teman, video ini ditonton sampai selesai Supaya saudara dan saya tidak membuat satu kesimpulan yang salah Inilah dia videonya yang berikut ini Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik subjet cyber Polda Sumatera Utara Sampai dengan sore hari ini Dan berdasarkan hasil dua perkara yang bersangkutan Ditetapkan sebagai tersangka Dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun Jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan Terhitung dari mulai hari ini, malam ini Undang-undang 11.2008 Undang-undang IT Untuk motifnya apa? Jadi yang bersangkutan ini Membalas postingan dari salah satu akun media sosial Yang menyebutkan yang bersangkutan si RT ini Untuk memotong rambut dan lain segala macamnya Kemudian RT membalas melalui akun Ratu Entok Glowing Skincare Dengan memposting di akunnya tersebut Dan sambil menunjukkan foto yang bisa rekan-rekan lihat di postingan yang bersangkutan Jadi sejauh ini motifnya seperti ini Prosesnya kan dilalui dengan tahapan-tahapan Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh FND Kita menerima adanya lima laporan polisi Kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor-pelapor Dan sebagai tindak lanjutnya Kita juga memanggil dan kemudian melakukan upaya paksa Namun demikian semua proses dijalani dengan kooperatif Oleh yang bersangkutan Dalam proses pemeriksaan itu juga demikian Selain dalam membahas komentar itu seperti apa lagi Bang? Ada hal yang memberikan Proses penegakan hukum Dan tentu kami juga berharap Masyarakat mempercayakan semua proses yang sedang berjalan ini Kepada Polda Sumatera Utara Tidak terpancing, tidak terprovokasi Dan kita akan Prosesnya akan Kita lakukan secara terbuka Ada pun yang bersangkutan Telah meminta maaf di postingan yang lainnya Di akun media sosial yang bersangkutan Tentu itu adalah bagian dari Langkah-langkah yang dilakukan oleh yang bersangkutan Namun demikian bahwa proses hukum saat ini masih berjalan Dan perkan-kan bisa nanti mengawasimu Oke? Cukup? Kau cukur Kau cukur rambut kau Jangan sampai kau menyerupai perempuan Kau cukur Dicukur Biar jadi kayak bapak dia Dicukur kok laki-laki rambutnya harus botak Dicukur cepat Ya harus kayak Ini kau Apa? Renaldo di Kepro Cukur Cukur Woi cukur Woi cukur Oke entok terima Sekarang entok bertanya Kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus Nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu dilahir dari rahim siapa? Di tahun berapa? Sesungguh-sungguhnya Ayo ahli sejarah berbicara disini Ya entok buka forum Vote Ya apa vote ya Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa Mau bertuhankan gunduru Wapun berkali-kali aku bilang silahkan Nah Karena kau mempertegas tadi Di bicara kau Wanita Gonjes Kalau orang Islam Selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa Oke berbeda Tuhanmu adalah Yesus Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami Oke fine kita disitu Sekarang kau harus menjawab Siapa yang dilahirkan Siapa yang dilahirkan Yang ditetein Yang disusuin Yang berak Yang dikandung Ya Apalagi yang kencing Yang menghisap pentil Dari seorang Bunda Maria Siapa? Coba jawab Siapa? Siapa yang keberak Yang oe Yang nisap pentil Minum susu Yang terkencing Yang diberdongi Yang diperatkan dari Dari kemaluan Seorang perempuan Namanya Maria Ataupun Mariam Siapa? Coba jawab Jadi kadang-kadang orang bodoh Dajjal Dia menjelma jadi seolah-olah Kayaknya wanita santun Wanita yang pintar Wanita yang berbicara Dengan penuh Etitud Coba dia dudukkan Jangan sama entok ya Kalau entok mungkin ya Karena orang pendosa Kalian gak akan pernah Menganggap bicara Kemener Dudukkan ustaz somat Dudukkan si perempuan gonjes Dan buka sejarah Katanya dia Jangan menarik dari sisi filosofi Jangan menarik dari ini-ini Tapi sejarah Tutup kitab Tapi buka sejarah Sejarah itu tidak akan pernah bisa Terus Oke Dudukkan ustaz somat Dudukkan si perempuan gonjes Buka sejarah sesungguhnya Siapa yang ditetein Siapa yang teberak Siapa yang mengisap pentil Siapa yang diolehkan Coba Coba Jadi emosi pagi-pagi Kok pikir orang Islam itu Orang-orang bodoh Kalau sudah salah Jangan sok pintar Mendingan diem Segala sesuatu yang dipaksakan Untuk menjadi-menjadi Dia akan berbohong Bohongnya satu Dia akan membohong-bohong Terus ke bawah-bawahnya Sehingga orang yang tahu Sehingga orang yang nyambung Akan tertawa Akan geli Menengok cerita tersebut Kenapa? Dipaksakan Bahkan dia tadi Si gonjes ini mengatakan Ada buktinya Kalau Apa Yesus itu Pernah ditangkap Loh Kalau gak pernah ditangkap Kenapa bisa disalip? Jadi siapa? Dia nyalip sendiri Kena ditangkap La ilaha ilallah Makanya gonjes Makanya kok Bentuk kau aja sudah salah Jadi perempuan Aku aja bingung Kok pikir tadi kok lesbiola Ini bucin atau lesbiola Atau bucin atau gimana ya Kalau kau bilang gak ada bukti ditangkap Jadi gua minta disalip Dia nyalip sendiri Hah? Gua jadi berdosa Baru kedua Aku kalau udah ngomong Berarti aku udah lagi marah ya Tuhan kak Tuhan Semua Tuhan Pasti mengakui Apa? Semua Tuhan pasti Hamba-hambanya mengakui Dia Esa Dia Esa pencipta segala-segalanya Segala-galanya ceritaan dia Dia penguasa langit dan bumi Berserta isinya Itulah Tuhan yang ma' Esa Tapi Kalian mengingkar lagi Bahwa Iblis bukan ciptaan Tuhan ya ma' Esa Tapi ciptaan dari kejahatannya Ciptaan dari dosa-dosanya Ciptaan dari kejahatan sedih Tuhan Dan menciptakan imbapai Jadi yang jangan-jangan ciptaan Iblis Berarti Iblis punya kekuatan juga Berarti ma' Esa tadi Mentah dong Yang ma' Esa tadi kalah dong Ada kekuatan sendiri yang tumbuh Makanya Jangan dipaksa Jangan dipaksa Segala sesuatu dilahirkan Segala sesuatu yang disusui Segala sesuatu yang didomba-dombakan Yang lahir dikandang-kandangkan Dikurma-kurmakan Tidak bisa jadi Tuhan Bodoh Nanti tau ada orang bodoh Itu yang nyambung Dibisikin setan Dibisikin setan dadanya Dibisikin diajal Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja Iyalah Memang Tuhan yang berbuat apa aja Gak mungkin aku yang berbuat apa aja Tapi saat Tuhan Menjadi sama seperti penciptanya Sama seperti yang diciptakannya Berarti dia bukan Tuhan Dia harus berbeda Kalau sama Bos sama pembantu Berarti dia sama juga Berarti dia bukan bos Harus ada bedanya Harus berbeda Tidak boleh menyerupai Yang boleh menyerupai itu adalah Para malekat Ya Para jin Ya Para dakjal Yaitu yang diciptakan Bukan penciptanya Saat dia bisa merubah Sama seperti yang diciptakannya Berarti dia bukan pencipta Logikanya dimana Sepintar ya Perempuan gonjes dakjal ini Kau duduk sama aku Biar menangis kau Dan sebagai penutup Di season pertama kali Kalau video si Richard itu kalian putar Dia mengatakan suatu saat Suatu hari Semua akan mengakui Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Tidak akan pernah Karena apa Tuhan tidak bisa dilahirkan Ditetai Berak dan terkencing Kalau memang betul Suatu saat aku akan mengakui Bahwa itu adalah Tuhan Yang menciptakan Mama si Yesus itu siapa Siapa Jadi mamanya bisa melahirkan Bisa mengandung Sebelum ada itu dilahirkan Siapa Siapa Kak Ada yang bisa ingin Kak Salam saudaraku Akhirnya setelah viral Dan banyak pihak yang melaporkan Ratu Entok Atas penghinaan terhadap Gambar Yesus Pihak kepolisian pun Menjemput paksa Ratu Entok Di kediamannya Dan selain daripada Video yang tadi kita sudah Lihat di awal Hal ini pun dipertegas Oleh salah seorang Yang melaporkan Langsung dari Polda Sumut Mohon di proses hukum Sesepatnya Tangkap proses hukum Ratu Entok Apakah kebal hukum di Sumut Sehingga pihak uran Tidak bisa ke prosesnya Tidak ada yang kebal hukum Jadi gara-gara Tadi malam dia live itu Itu pihak kepolisian nonton Jangan dikiranya gak nonton Tadi dia dijemput paksa ya Dijemput di kediamannya Jadi hari ini Ratu Entok Sedang berada di Polda Sumut Kita tengok nanti dia keluarnya Apakah langsung Baju orange Atau tidak Kita tunggu terus Perkembangannya Hukum harus tegak Tidak ada yang kebal hukum Jadi ternyata Penjemputan paksa Ratu Entok ini Ada kaitannya Dengan live Ratu Entok Tadi malam Sebelum akhirnya Dia dijemput Oleh pihak kepolisian Saya jadi penasaran Teman-teman Emangnya ada apa ya Di balik live-nya Ratu Entok Sehingga akhirnya Polda Sumut Mengambil tindakan Untuk menjemputnya Secara paksa Saya coba searching Di tiktok ya Tetapi sepertinya Tidak ada yang merekam Live-nya ya Yang saya temukan Hanya potongan gambar Dari live tiktok Ratu Entok Yang di upload Oleh salah satu Akun tiktok Yang diberikan Narasi demikian Adakah kalian Yang nonton live ini Semalam Asli Naik darah Dibuat Macem betul Kali hidupnya Dan kalau kita Lihat disini Sepertinya Ratu Entok Ini live Bersama dengan Para penghujat Penghujat lainnya Dari kalangan mereka Ya mungkin Dia mau cari Dukungan Dengan sesama Penghujat Disini ada Beberapa akun Yang pakai Nama dari Tim Api Tim ini Si Juma Ini bosnya Lalu ada Nurari Tonang Juga disini Ini juga Orang Batak Mualaf Tapi mulutnya 11-12 Bahkan lebih parah Dari si Ratu Entok Ini orang sebenarnya Juga layak Diciduk Karena dia juga Sering itu live Dia menghujat Kristen Bahkan menghujat Yesus Kristus Saya sudah simpan Beberapa videonya Nanti kita akan bahas Dan akhirnya Saya coba masuk Di kolom komentar Dan ternyata Ada yang komentar Kalau dia punya Rekamannya Saya cek ke Profilnya Ternyata dia sudah Upload di akunnya Teman-teman Yaitu akun Atas nama Vera Simbolon Jadi saya izin ya Ito Vera Kita lihat dulu Rekamannya Seperti apa Bang Zuma Ya Gimana Saudara itu Bang Zuma Entok Kalau dihujat Dihina Di fitnah Yang di luar Islam Dalam Berapa hari ini Kurang lebih 3 hari ini Karena mereka Mungkin Dijiri opini Ini Entok masih bisa Ibaratnya Ya Ini resiko Bermain media sosial Kan begitu Bang Nah ini Sekarang Islam juga Menganggap Entok Itu Tidak Benika Tunggal Ika Tidak Menghargai Bermain orang Bahkan Membenarkan Apa yang digiring Opini Sama di luar Islam Islam itu Yang asli-asli Islam Yang entok Tentang memang Islam Sebut saja Salah satunya Dokter Doni Siregar Nah Jadi itu Bahkan Menggiring Seperti mana Ngomongnya Para-para orang Di luar Islam Entok itu harus Kalimatnya Dihanguskan Dari Indonesia Ini Jadi Coba Bang Kasih sama Yang seiman kita Kalau di luar iman Entok nanti Jatuhnya Pembelaan diri Entok gak mau bahas Pembelaan diri Yang di Islam saja Bang Pantaskah mereka Mengujat Seorang Ratu Entok Dengan Dengan Alibi Bahwa itu Menghina Apa Tuhan orang lain Ya jadi Kalau kita melihat Mereka ini Seperti anak kecil Anak kecil itu Kalau Dicubit Dicolek Reset Nangis Itu anak kecil Dicolek sedikit Nangis Merajuk Merepet Tapi giliran Si anak kecil Nampar kita Tidak ada Merasa bersalah Sedikit pun Tidak ada Rasa bersalah Nah Inilah yang terjadi Saat ini Ada juga Kelompok Munafikun Yang Tidak pernah Memperhatikan Sisi lain Daripada Perkembangan Dan keadaan Agama Di negara Kita ini Allah Dikatakan Bodoh Tuhannya Dikatakan Bodoh Misalnya Dalam kitab Satu Korintus Berapa itu Menghenti Satu Korintus Tiga Nomor Sembilan Mas Allah Disebut Bodoh Disitu Bahkan Dikatakan Bahwa Allah Itu Selevel Dengan Dewa Di dalam Kitab Mereka Orang 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 Yang Negur Saudara Saya Ini Ada Merasa Hatinya Tergugah Ketika Dikatakan Allah Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Tetapi Di kitab Orang Kristen Markus Satu Nomor Satu Yesus Adalah Anak Allah Mereka Tidak Merasa Risi Dengan Dalil Seperti Itu Di dalam Kitab Sudara Kristen Itu Berarti Kalau Dia Tahu Dalil Itu Hatinya Tenang Tenang Saja Imannya Perlu Dipertanyakan Kenapa Demikian Karena Kristen Tidak Punya Hak Menggunakan Kata Allah Harusnya Kristen Menuliskan Yesus Anak Dewa Atau Yesus Anak Tuhan Atau Yesus Anak Dewata Atau Apapun Itu Yang Bukan Tuhannya Umat Islam Faktanya Buka Bible Sekarang Markus Satu Nomor Satu Padahal Indonesia Di Markus Satu Nomor Satu Tidak Ada Kata Anak Teos Anak Allah Tidak Itu Penambahan Di Indonesia Ini Aja Artinya Ada Kesengajaan Untuk Menghina Dan Menghujat Al-Quran Yang Mengatakan No Yesus Tuhan Kami Adalah Anak Allah Nah Umat Islam Yang Tidak Merasa Kemudian Bahwa Itu Adalah Hina Hujatan Itu Dipertanyakan Imannya Jadi Kalau Ada Saudara Kita Kemudian Menunjukkan Hal-hal Yang Sifatnya Mengkantar Hujatan Lalu Kemudian Justru Dia Yang Dijadikan Sebagai Pesakitan Itu Harus Dipertanyakan Logika Akal Sehatnya Dan Juga Imannya Serta Giranya Terhadap Agamanya Jangan Jangan Dia Liberal Jangan Jangan Dia Komunafik Itu Karena Kalau Umat Islam Tidak Akan Pernah Mungkin Seperti Yang Terjadi Sekarang Terhadap Saudara Saya Ini Mungkin Saya Diam Ketika Dilaporkan Berame-rame Kita Harus Angkat Bicara Juga Deng Karena Justru Ini Yang Kita Hindari Bang Udah Bang Udah Saling Menjatuhkan Biar Aja Lah Kala Nanti Kan Bisa Juga Bertindak Jadi Kita Nggak Usah Bahas Agama Lagi Nggak Enak Udah Toleransi Aja Bang Begitu Itu Bagus Saya Setuju Justru Umat Islam Termasuk Rato Entok Itu Hadir Untuk Menyedarkan Kalian Kristen Itu Agama Yang Paling Usil Paling Usil Itu Agama Kristen Khususnya Di Indonesia Paling Usil Bibelnya Sajet Bisa Bisanya Mereka Sebut Dengan Sebutan Alkitab Coba Bisa Bisanya Jadi dari rekaman live ini Semakin jelas bahwa Ratu Entok Memang dari awal itu sudah tahu dia Gambar siapa yang dia hina-hina sebelumnya ya Karena memang circle-nya dia ini ya Ini circle para penghujat-penghujat ini Ya yang dari tim api Ada Juman Nora Bahkan juga ada Uni Riva Itu circle-nya si Ratu Entok ini ya Jadi kelihatan sekali Disini dia lagi cari pembelaan dan dukungan Dari Jumah dan juga para penghujat lainnya Ya Bahkan kita dengar sendiri tadi Malah si Jumah ini playing victim dia Dia mengatang-ngatai Kristen lah Seperti anak kecil lah Agama yang paling usil lah katanya Dan dengan bebasnya dia menafsirkan Alkitab Menurut pemahamannya yang bodoh Ya Ayat-ayatnya itu Itu aja yang dia comot-comot Untuk menyerang gak Kristen lah ya Ini orang padahal ya Mulutnya ditutup masker loh Tetapi entah kenapa Justru otaknya yang tertutup masker Dan malah mulutnya Terbuka lebar seperti toa rusak Ya jadi ya memang pantas lah Polda Sumut langsung jemput si Ratu Entok ini ya Karena memang kemarin dia itu kan Sudah sempat minta maaf Pakai drama nangis-nangis lagi Tapi kok malamnya dia malah live Dengan para penghujat-penghujat ini Untuk mencari dukungan dan pembelaan Kan ini justru makin memperkerusua sana gitu Jadi dari sini udah kelihatan Kalau kemarin dia minta maaf sambil nangis-nangis Itu cuma topeng Ya untuk menutupi paniknya dia Karena dia sudah banyak dilaporkan Ya Sekarang Ratu Entok sudah ditahan Dan dia sedang menjalani pemeriksaan Kita lihat sejauh apa Kasus ini diproses Akankah Ratu Entok ini Mengenakan pakaian orange Ataukah justru Ia akan lolos dan bebas Teman-teman Kita lihat aja nanti berita selanjutnya Nah teman-teman itulah dia Detik-detik Ratu Entok Dijemput oleh Polda Sumatera Utara Terkait dengan penghinaannya Kepada gambar Tuhan Isus Kristus Nah teman-teman di dalam video tersebut Kapolda Sumatera Utara Mengatakan bahwa Ratu Entok Ditetapkan sebagai Tersangka Kapolda Sumatera Utara Menambahkan dengan potensi Di atas 5 tahun Penjara Nah teman-teman yang saya sampaikan disini adalah Yang pertama Pravuk untuk Kapolda Sumatera Utara Sudah menanggapi secara serius Kasus ini Sehingga kasus ini Tidak terus berlarut-larut Atau Melebar kemana-mana Karena Langsung ditanggapi Dan turun lapangan Untuk Menciduk Dan menetapkan Sebagai Tersangka Yaitu Ratu Entok Saya menyampaikan bahwa Masih banyak Uknum yang Sama seperti Kasus Ratu Entok ini Masih banyak Ya Ada banyak Uknum-uknum Para Polemikus Muslim Yang terus melakukan Penghidnaan Terhadap Yesus Kristus Dan Alkitab Seperti Ustadz Kainama Ustadz Kainama Terus-menerus Ia mengutak atik Gatuh Alkitab Dan Ia Menuduh Bahwa Yesus Kristus Sesembah Maghresiani Menikah Ia mengatakan Pada waktu Yesus Belum tumbuh Buah dadanya Sudara Ungkap Ustadz Kainama Dan masih banyak Video-video yang Lainnya yang Bertebaran di media Sosial Bahkan Ustadz Kainama Ia Menghujat Allah Ruh Kudus Dan lain Sebagainya Sudara Ya Kemudian Ustadz Zuma Yang sering berkuar-kuar Di media sosial Ia terus Membahas Alkitab Secara liar Dan secara Ngawur Semua yang Dia bahas Tidak Sesuai dengan Penafsiran Hermenetika Di dalam Memahami Kitab Suci Orang Kristen Bahkan Ustadz Zuma Ia melecehkan Ayat-ayat Alkitab Dengan Membakar Kostum Atau Pajurwani Kristen Dengan Nada yang Memancing-mancing Untuk Membuat Keributan Bersama dengan Kawakawa Provokator Utamar Kemudian Ada Ustadz Unirifah Yang terus-menerus Membahas Alkitab Dan Merendahkan Kitab Suci Dan Yesus Ada salah satu Video Yang Sangat Viral Yaitu Terkait dengan Penghinaannya Terhadap Allah Tritunggal Rifang Menyamakan Allah Tritunggal Seperti Alat Kelamin Pria Yang Menyamakan Allah Ruh Kudus Dan Allah Bapak Adalah Merupakan Buah Belir Atau Bici Sementara Yesus Krisus Rifang Menyamakan Dengan Alat Kelamin Pria Ini Sungguh Sangat Sangat Menyedihkan Sudara Dan Bagi Saya Unirifah Adalah Seorang Penistaan Agama Kelas Kegang Oleh sebab itu Polisi Harus Dan Wajib Menyiduk Unirifah Ustaz Kenama Dan Ustaz Zuma Dan Masih Banyak lagi Polimikus Polimikus Dari Sudara-sudara kami Yang Terkasih Yang Terus Menerus Membahas Alkitab Dan Iman Kekristianan Dan Terlebih Yesus Kristus Dan Masih Banyak lagi Mohon Untuk Dicindu Setiap Orang-orang Ini Yang Terus Menerus Membahas Iman Agama Lain Alkitab Dan Yesus Kristus Dan Mereka Orang-orang Meresahkan Masyarakat Oleh karena Tuduhan-tuduhan Mereka Terhadap Sesumbahan Agama Lain Bagaimana Tangga Badan Berdepas Sudara Setelah Menyaksikan Videonya Berharap Teman-teman Berkomentar Di komentar Dan komentar Sudara Komentar Yang Mengedukasi Dan Bermanfaat Demikianlah Video saya Kali ini Sampai Bertemui Video saya Selanjutnya Tuhan Isus Membredakan Kita Semua Ciao